Hai hai Sobat Top, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Top 6 Up, channel yang akan memberikanmu informasi beda dari yang lainnya. Kali ini kita akan membahas 6 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia versi Top 6 Up. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya biar channel ini makin berkembang. Oke daripada kalian penasaran yuk, mending kita top. Satu, Banyuwangi di posisi pertama ada kota Banyuwangi sebagai kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Siapa nih Sobat Top dari Banyuwangi? Hal ini mengacu pada hasil-hasil survei Badan Pusat Statistik BPS. Dimana pada hasil survei tersebut didapati bahwa biaya hidup per bulan yang diperlukan untuk 1 keluarga dengan 4 anggota sebesar 3,03 juta. Jumlah tersebut tentunya akan lebih murah lagi jika dihitung perorangan atau individu. Meskipun biaya hidup di kota ini terbilang murah, pertumbuhan ekonomi yang ada cukup cepat. Sebagai referensi, UMK di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 sebesar 2,328899. Siapanya yang mau tinggal di Banyuwangi Sobat Top? Di samping itu, Kabupaten yang terletak di ujung Jawa Timur ini menawarkan sederet keindahan alam yang membukau. Di antaranya ada Taman Nasional Baluran, Kawahijen, Teluk Hijau, Pantai Pelengkung yang terkenal di kalangan pecinta surfing internasional, dan masih banyak lagi. Bagi para pecinta alam, Banyuwangi bias menjadi salah satu kota yang cocok untuk tempat menetap. 2. Kudus Kedua Sekudus menempati urutan kedua kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Ya Sobat Top! Kota yang terkenal akan pemuka agama bernama Sunan Kudus ini perbulannya hanya membutuhkan biaya sekitar 308 juta untuk satu keluarga. Sama halnya dengan Banyuwangi, Kudus juga dikelilingi keindahan alam yang sanggup membuat mata terpesona. UMK yang berlaku di Kabupaten Kudus sebesar 2,293058. 3. Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar dan tujuan favorit para turis lokal maupun mancanegara, Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Hal ini tentunya sudah bukan lagi rahasia umum. Setidaknya biaya hidup yang dibutuhkan untuk tinggal di kota ini berkisar antara 1 sampai 15 juta per bulan. Hal ini cukup relevan mengingat harga satu porsi makanan di daerah ini masih bias dijangkau dengan uang sebesar 5 sampai 10 ribu per porsinya. Selaras dengan itu, UMK yang berlaku di Yogyakarta sebesar 2.153.970. Namun Sobat Top harus milih antringan yang betul-betul murah. Jangan sampai Anda membayar lebih dan terjebak syaitida hanya dikenal sebagai kota pelajar. Akses fasilitas publik maupun destinasi hiburan di sini sangat beragam. Orang Yogyakarta juga dikenal dengan orang yang ramah dan sopan. Tunggu apalagi Sobat Top, you agendakan ke Jogja. 4. Ada kota Solo ya Sobat Top, secara geografis kota Solo terletak dekat dengan Yogyakarta. Jarak yang dekat ini sekaligus menjadi sebuah fakta jika biaya hidup di Solo sama murahnya dengan Yogyakarta. Biaya hidup per bulannya sekitar 1 sampai 15 juta untuk seorang dan 3 sampai 35 juta untuk satu keluarga. Park D. Jokowi juga dari Solo ya Sobat Top. Selain ramah di kantong untuk biaya hidup, kota Solo juga dikenal baik sebagai kota ramah mahasiswa. Ada beberapa kampus ternama di kota ini, salah satunya yaitu Universitas 11 Maret atau yang lebih dikenal dengan singkatan UNS. Nah yang ini nih yang dicari para mahasiswa yang murah di kantong terkait UMK Kota Solo 2022. Kota ini memiliki UMK sebesar 2.035.727 nominal yang ada tidak jauh berbeda dengan Yogyakarta. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kota Solo termasuk ke dalam kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. 5. Kota Metro Beberapa dari kita mungkin terasa asing dengan kota Metro. Kota ini merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Lampung dan masuk ke dalam daftar biaya hidup termurah di Indonesia berikutnya. Kirain kota Metropolitan Sobat Top, HH Metro menjadi salah satu kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia dengan kisaran biaya perbulannya 3,12 juta untuk satu keluarga. Meskipun terbilang murah dan berada di luar Pulau Jawa, kota ini cukuplah besar dan memiliki akses fasilitas publik yang memadai. Destinasi yang ada di kota ini umumnya didominasi oleh wisata alam. Salah satu objek wisata alam sepologi yang menarik yaitu Goa Warak. Sedangkan untuk UMK yang berlaku sebesar 2.459.317. 6. Cirebon Kota Terakhir ada kota Cirebon Sobat. Kota ini merupakan salah satu kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia yang terletak di Jawa Barat. Kota ini kerap dijuluki sebagai kota udang dan dikenal sebagai kota para wali melalui ajaran agama Islam yang dibawa oleh salah seorang wali Songo bernama Sunan Gunung Jati. Biaya hidup yang ada di kota ini berkiasar 15-2 juta untuk satu orang. Dapat kita simpulkan bahwa harga makanan, transportasi, serta penunjang hidup lainnya masih sangat terjangkau. Tidak hanya dikenal dengan ragam makanan khas laut seperti iudang, Cirebon juga banyak dipilih sebagai kota untuk melanjutkan pendidikan. Sama kayak Yogyakarta tadi ya Sobat Top itulah, 6 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia versi Top 6 Up. Jangan lupa komen video apa lagi yang menurut kalian menarik. Oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like komentar dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. sub indo by broth3rmax